Intro Halo smart viewers, welcome to Soora Soora Seru Seru banget dan masih ditemani sama teman-teman dari Mindplay Oh nooo Kali ini ditemenin 2 orang lagi ya, ini ada teman-teman saya ya Oh baik, diliatin sama Gak mau kalah ya kan, gak mau sendiri terus Ini kira-kira gue di cek albinus kan ini kan, laki-laki sedikit melihat Gak tau, positive thinking aja sih Oh iya bener, bener-bener Pak Rektor mohon maaf ya, izin sebentar Pak Rektor Tapi gak kalah keren juga Tan, ini teman-teman dari Mindplay juga lagi ini Lagi melayang-melayang sebenernya dia nih Tuh kan, belakangnya kayak ada gelas melayang gitu kan Bentar lagi gak ada mukanya nih, dua-duanya nih gara-gara lagi melayang gak tau kemana gitu Gue rada takut gue ganti nih Ganti Takut gue Takut gue Takut gue Nanti di komen Jangan nih jangan Jangan mending lagi tujuh belasan aja Oke, nah ini Kita udah sampai di segmen terakhir nih Berarti ini udah pertanyaan-pertanyaannya Pertanyaan pamungkas nih Menanyain mengenai visi ke depan ini bagaimana Oke Udah mulai pertanyaan-pertanyaan serius 2021 Untuk Mindplay bagaimana? Karena mungkin banyak, beberapa dari kita juga Semua orang Rencana-rencana 2020 Itu semakin berkurang Klien-klien Pada jadi Hilang Goes gitu kan Bertebaran Iya Apa 2021 Visi kalian bagaimana nih? Ekspektasi Dan Harapan Yang Goals yang pengen dituju Boleh di-sharing Udah Ekspektasi dari Kamu dulu mas Aku sih pinginnya Ya penontonnya tambah banyak Udah gitu aja Oke Konspirasinya tambah banyak Berarti apa gimana? Bikin sensasi lah Waduh Sensasi Secara positif Secara positif Secara positif Secara positif Secara positif Boleh boleh Oke Kalau dari kak Grafik Kalau Aku sih Ini ya Apa Memperkirakan sih Brand Pastinya juga Lebih gergetan sih mas Lebih gergetan juga Karena Kebanyakan nge-hold Di 2020 juga kan Jadi 2021 ini kan Juga Ratanya kan Juga akan Ada muncul vaksin tuh Pasti Pasti Mereka juga Akan lebih Ya mungkin Lebih santai Atau lebih pede Untuk Mengiklankan Lagi Pasti Soalnya kan Semua perusahaan kan Juga gak bisa Bertahan dengan segitu-segitu aja dong Pengen Balik lagi Seperti sebelumnya Sebenarnya ini Aku juga tahu Dari Temen-temen Apa Berita ya Ada reporter Infotainment juga gitu Ya mereka juga Bilang Kalau memang temen-temen Brand tuh Wah udah gak bisa lagi nih gitu Dan Ada kok Langkah Selanjutnya Maksudnya Selangkah lebih maju Ada vaksin ini ya Walaupun belum tahu Bagaimana nanti Tapi mereka Akan maju sih Kalau Jadi kalau Saya sih lebih ke Ya semoga Sponsor dan brand Lebih master ya Semoga cuanya lebih mengalir lah Ibaratnya Lebih mengalir lah Iya Kan kita juga gak mau Membuat mereka jelek kan Kalau masih Iya Iya Pokoknya mudah-mudahan Mengumpulkan pundi Supaya bisa keluar angkasa beneran ya Iya 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 Biar cuma Jangan cuma virtual background doang Iya Kalau sekarang Pundi-pundi saya Gak bisa kemana-mana Cuma bisa nonton Tujuh belasan doang saya Oh baik Pundi-pundi saya Oke Warna bajunya udah sesuai Sama background itu Sama kali Iya bener Sesuai itu Warnanya Emang bener-bener lo Oke Nella gimana nih Gue batuk-batuk lagi Corona nih Eh No 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 Jangan sampe Jangan sampe Jangan sampe Makanya Tan Eh Apa namanya Kurangin itu lah Berkelumun-kelumun kayak di belakang lo Tengah gue Lagi rame-rame Gimana sih Langsung batuk-batuk kan Bener juga Waduh Batuk-batuk Sebenernya gue rasa Ya gue pake ini lebih licek Kalau daripada pake yang tadi Iya gila Lebih rame soalnya Main di kali kan tuh Gatau siapa yang udah disitu Bener-bener Bener-bener gue main di siadan aja deh Di kampus tercinta aja lah Di kampus tercinta aja lah Oh Di kampus ter sendiri ya Ya Onaf Catay bukan sponsor Agak Agak besar ya logonya disini Catay Bukan sponsor Bisa ditutup gak nih Bukan Bukan Oke Lanjut Terlalu banyak intermezzo nih gimana sih gue Oke Balik lagi Nah Untuk dari kalian sendiri nih Ada satu pertanyaan tadi yang sempet Kelewatan Dari kalian ini kan Bukan cuman Editing Atau misalnya Videografi Dan acting Di video-video Youtube kalian Tapi kostum Kostum ini gimana ceritanya nih Apakah memang Kalian Nyewa Bikin sendiri Atau gimana Ya kalo Kostum ya kita Di tim kita Itu Oh ya tadi kan kita sempet ngebahas Itu tuh Apa Pembagian Jobdesk ya Iya betul Nah terus Tadi kita baru bahas Kita berdua Nah yang lain itu Kalo Ivan itu dia Yang ngedit visual effect juga Oke Terus Ada juga Kameramen Bukan hanya sekedar kameramen Dia yang bener-bener Penang jawab Alat Ada namanya Rizky Fardani Atau namanya Sebutannya Fardan Dia 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 Salah satu Kameramen kita juga Hmm Dan Ada juga Adit Nah Adit ini Apa PR kita lah ya Public relation Dan juga dia Yang di garis depan Untuk menghadapi sponsor gitu Oke Nah Terus Ada juga Ridu Nah Ridu ini Dia yang Mengurusi Apa Property-property Dia yang Perang jawab Property-property Nah terus kayak Kita mau membuat Baju Atau Kostum Atau hanya topi doang Kayak gitu Nah kita Requestnya ke dia Tapi kalo misalnya Kostumnya itu Udah kayak Power Ranger Atau Atau yang lain-lain lah Kayak misalnya Di karakter-karakter amin itu Nah Ridu ini yang punya Channelnya Dia punya channelnya Atau punya temen Di Jogja ini Yang bisa bikin kostum Dan yang biasa bikin kostum ini Juga memang Biasa nerima juga Kayak Pesanan dari luar negeri juga Dan biasa iklan-iklan Kayak gitu Alhamdulillahnya Ya itu Kita kenal gitu Lumayan deket juga Jadi Untuk Kostum berat-berat Ke orang lain Nah terus Tapi kalo yang ringan-ringan Itu Di redo Tapi memang Gitu sih Jadi kalo kostum tuh Alhamdulillah sekarang udah Aman Mbak ya Oh Mantap Nah ini Mau nanya tentang ini sih Kalo misalnya main place kan ibaratnya udah dari ber-6 ini Ini Grup kalian itu udah Ibaratnya udah expert lah ya Untuk Jadi editor Untuk Jadi nyari kostum juga Apa namanya Property-property juga dan sebagainya Nah ini pengen nanya Ini pengen nanya untuk calon-calon content creator yang baru-baru nih yang masih rising dan atau mungkin masih baru niat aja deh nih Betul Mau deh ngeliat kontennya main place tuh lucu-lucu banget cara editingnya gimana sih apa harus pakai komputer yang kayak gimana harus pakai peralatan-peralatan yang kayak gimana itu ada saran-saran tersendiri gak sih dari teman-teman dari main place? Untuk para calon ini editor berkelas Kalo saran aku dari kita ya misalnya kalian ada budget ya beli yang bagus komputer ini Tapi kalo gak ada budget ya latihan dulu aja dari HP kan sekarang bisa Betul Yang penting tuh tau basicnya dulu aja Mungkin banyak yang apa kalo komen itu misalnya editor HP menangis melihat ini misalnya kayak gitu kan Terus ingin punya komputer gitu kan Ya memang Kita dulu juga komputernya gak bagus ya awalannya Tapi kan dari situ bisa menghasilkan Terus akhirnya beli yang lebih bagus Makanya kalo bisa dari HP bisa menghasilkan Nanti beli komputer Dari komputer yang murahan itu nanti beli yang lebih bagus Kan bisa gitu loh Kalo apa Sebenarnya kalo yang baru punya HP ya maksudnya HPnya udah bisa editing kayak gitu Iphone 12 mungkin Oh ya Laptop Oh ya Laptop canggih banget Dia tuh gak bisa beli laptop karena itu dia pernah beli Iphone 12 Ya bilang lah kalo dia beli Iphone 12 Eh jangan jangan Itu terlalu jauh juga Kayak misalnya HPnya Mito Ya Mito misalnya ya Android Android lah sebut saja Android Sebut saja Android Ya sebut saja Android Ya sebut saja HP kentang Ya HP kentang Oke HP kentang Ya dia HPnya kentang nih Oh iya iya Ya kan Dia HPnya kentang Nah tapi mau ngedit kayak yang kita bikin juga gitu Sebenarnya itu bisa di HP Itu udah banyak banget tutorialnya di YouTube ya Kalo kalian yang nonton ini Kalian bisa cari aja Kayak misalnya nih kalian Ngeliat film Avengers gitu Itu kan yang biasa orang tau banyak gitu kan Krisor efeknya juga Nah misalnya kayak meledak gitu Atau ada hembusan tanah gitu dari Iya 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 Dari bawah Itu ada itu bisa di edit di HP kalian juga Di HP kentang juga bisa Nah makanya kita juga Bikin juga tuh di channel kedua kita Selain behind the scene Itu kita ngasih tau juga Gimana cara ngedit film action Atau video action Di Apa Dari HP Dari HP itu bisa Bisa banget Oke Berarti Gak harus Gak harus Gak harus ada alasan kayak Ah Apa Laptop gue atau komputer gue jelek nih Jadi gue gak bakalan mungkin bisa setara Sama Apa kan boleh Kenapa Gun Alasan kayak gitu boleh Karena memang gak bisa Maksudnya beda kualitas Kalau untuk ini Ini dengan kualitas yang rendah Ya bisa Mungkin dirawat kali ya Mungkin dirawatnya Gue gak mungkin bisa belajar Untuk bisa belajar se Apa namanya Selahir itu Gitu Karena gue gak punya Gak punya Komputer atau laptop yang bagus Tapi kan sebenernya Kalau belajar Belajar sih Dari HP bisa Dari HP kentang Kalau misalnya tadi bilangnya Kan bisa Laptop kentang mungkin kan Kalau ada juga Itu bisa juga Gue aja dulu Memang kalau buat Ngedit sendiri Belajarnya masih pakai laptop orang Dulu kan laptop gue gak Sekarang Gak kayak yang sekarang Nah itu kan pinjam bisa Iya bener Minjem aja ke temen Asal Asal ini ya dibalikin ya Jangan pinjam Jadinya hak milik Gitu kan Gak tau diri jadinya itu Wow Wow Jangan dong Jangan dong Itu dia Pertanyaannya on the spot mas On the spot Iya maksud gue Maksud gue gitu Eh gak Gak lagi willing Maksudnya Kalau lagi ketemu Gue Dia lagi leha-leha Laptopnya gue take over Gitu Oh gitu Itu Ya itu bagus juga sih mas Iya iya Gitu Nah Jangan dibawa pulang aja Kalau kamera ada temen yang punya Pinjam aja Pinjam aja Bener Jual aja sekalian tersebut Harga temen Kalau kurang jeket ya Temen yang punya kamera kurang jeket Jadi deketin Iya Bener 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 Atau mungkin di my in space itu mau ada arahnya lebih ke mana lagi, inside my in place mungkin mau diubah lagi Ada hal-hal seperti itu nggak yang bisa di-serve kita? Oke, kalau konten 2021 sendiri kita masih mener, tabungan konten kita itu ada banyak Sehingga kita bakal mewujudkan itu, nyicil lah sesuai waktu yang bisa kita kejar Terus yang inside my in place juga, kita mau perbanyak konten di inside my in place juga Plus, untuk my in space bakal lebih sering upload main game juga mungkin Pokoknya tinggal ditunggu-tunggu aja ya, nah ini untuk di my in space sendiri nih Kalau inside main, eh bukan di main main play sendiri kan kalau aku lihat-lihat kan Dia memang lebihnya entah game mobile atau game PC Apakah nanti akan beranjak ke game-game konsol yang lebih ada yang lagi trend Misalnya cyberpunk, nah itu kan cyberpunk tuh lagi hype banget tuh nanti kalian Atau mungkin hal-hal yang ya game-game konsol gitu bagaimana kalian Yang penting yang lagi hit dan Hit trend aja Yang penting yang banyak fever snyataan gitu Mereka kelewatan among us ya Oh iya, bener-bener Among us, iya Apa kita lagi ngerjain yang lain ya nggak bisa Nah, untuk main play sendiri nih Kira-kira kalau misalnya teman-teman dari smart viewers pengen ngikutin kegiatan-kegiatan dari teman-teman main play Atau misalnya pengen ngeliatin konten-kontennya gitu Itu bisa di-sharing ke kita juga nggak? Kayak misalnya di Youtube-nya atau di Instagram-nya atau mungkin tadi Jadi juga sempat bilang ada tiktoknya sama tau gitu kan Teman-teman dari smart viewers ngeliatin, oh tiktoknya lucu juga nih di duetin kali ya terviral Jadi ya kan nggak ada yang tau gitu kan Iya bikin video duet tiktok kali ya Itu kayaknya pasti nanti, iya sadi tuh Iya boleh deh, sorry-sari Jadi ganggu Oke, jadi ininya kita nyebutin sosial media kita ya Iya, singkatnya gitu Iya, kita ada tiga channel Ada main play studio, ada inside main play Yang dimana disitu kita ngasih tau teknis Dan bagaimana cara pembuatan video-video kita Terus info-info Cara bikin video-video yang ada di internet Terus ada main space, isinya kita main game Ada IG kita yang isinya story-story nggak jelas Terus ada tiktok kita namanya main place juga Main place team Main place team Main place team Itu masih sedikit kontennya tapi di follow aja Siapa tau bisa kalian duetin Oke, ini memang kalau yang paling enak sering di duetin pasti Kalau yang berhubungan dengan karakteristik nih Kalau misalnya di Youtube sama di sosial medianya Aku liat-liat kalau dari kagrafik ini sering disamakan dengan Big Smoke ya Yang dari GTA itu Soalnya mohon maaf, rada mirip memang sih Ya bagus berarti ya Baju hijaunya dengan kaca matanya Nah itu tuh ya, kayak gitu-gitu nih Sebelum syuting saya selama 2 minggu tuh kalau kemana-mana Selalu nggak pakai jaket biar kulitnya hitam Serius Eh bener Dedikasi Iya serius Itu butet banget pas lagi syuting tuh butet banget Soalnya ngeliat Big Smoke yang di game tuh Iya Ini walaupun gelap tapi ini kurang hitam gitu Iya Akhirnya udah 2 minggu itu sebelum syuting bodo amat kemana-mana Iya serius, sengaja Aku juga Oh iya Memang war Dedikasi memang benar-benar-benar super sekali Hebat, hebat Kelesengan Wes Thank you banget ya Untuk dari Kak Junta juga Daman Kak Grafik Udah join sama kita hari ini Buat ngobrol-ngobrol Perwakilan dari Mindspace Pokoknya Kita doakan supaya Mindspace di tahun 2021 ini Pokoknya Tambah sukses tambah naik Cuan yang makin gede Client yang makin banyak Cuan yang mengalir Amin Kenceng banget amin ya tuh kayak gitu ya barusan Oke Thank you banget ya untuk join sama kita hari ini Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Mohon maaf kalo misalnya ada salah-salah kata dari kita berdua Akhir kata Naila pamit Nathan pamit Sampai jumpa di episode berikutnya Bye 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 Wooo 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 Bye bye You're the one Yeah You're the one Cause you're the one Terima kasih telah menonton!